Inter Milan bungkam AC Milan resmi, Busquets tinggalkan Barcelona di akhir musim. Bikin keributan, Ayah Haaland diusir fans Real Madrid. Chelsea siapkan tawaran perdana untuk datangkan money. Timnas Indonesia, ray point sempurna DC Games. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Inter Milan sukses membungkam AC Milan dengan skor 2-0 pada pertandingan leg pertama babak semifinal Liga Champions 2022-23 di San Siro, Kamis dini hari tadi. Pasukan Simone Inzaghi unggul cepat di menit ke-8 melalui aksi Edin Zico. Henry Gertarian menggandakan skor dengan La Beniamata. Atas hasil ini, Inter punya modal berharga untuk menghadapi La Kedua pada pekan depan. Sementara, Milan perlu berjuang lebih keras jika ingin tampil di final. Malang betul nasib AC Milan. Selain kalah dari sang rival, pemain analog mereka Ismail Benazer juga ala Mijudara. Benazer terpeksa meninggalkan pertandingan AC Milan melawan Inter setelah hanya 17 menit berada di lapangan. Seperti dilansir Sky Italia, kemungkinan pemain Al Jazeera itu mengalami cedera miniskus. Ia meninggalkan San Siro dengan krut dan itu mungkin bukan kabar baik bagi Milan. Benazer akan menjalani serangkaian tes untuk mengetahui tingkat cederanya. Wasit Jesus Gil Manzano membatalkan penalti yang ia berikan kepada Inter Milan di semifinal Liga Champions vs AC Milan. Setelah penalti dihadiahkan, pelanggaran Simon Kiar ditinjau oleh tim VAR, yang lantas merekomendasikan wasit utama melihat tayangan ulang. Manzano lalu menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan yang cukup jelas. Karena hanya terjadi kontak ringan sebelum Martinez menjatuhkan dirinya ke tanah, ia lalu menganulir penalti dan kartu kuning yang diberikan kepada Kiar. Alasan Inter Milan tak memakai sponsor lagi di jersey karena mereka sedang memiliki masalah dengan Digital Beats. Inter mengonfirmasi pada November tahun lalu bahwa mereka sudah mencari sponsor baju baru setelah Digital Beats gagal membayar kesepakatan mereka. Perusahaan itu menjadi bagian dari serangkaian kontroversi seputar sponsor blockchain dari kriptokurensi di sepak bola. Inter Milan tampil beringas di San Siro saat kalahkan AC Milan di Liga Champions pada Kamis 11 Mei 2023. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengaku senang dengan permainan timnya di leg pertama semifinal Liga Champions tersebut. Inzaghi menilai para pemain Inter mampu menampilkan semangat yang membara untuk meraih tiket final Liga Champions. Tak hanya semangat, Inzaghi juga menilai Inter mampu tampil cerdas saat berada di bawah tekanan AC Milan. Sergio Busquets mengumumkan secara resmi bahwa dia akan meninggalkan Barcelona di akhir musim 2022-23. Busquets mengungkapkan bahwa menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bisa berserah ke Barcelona. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menemaninya dalam perjalanan ini, begitu juga dengan semua staff, pemain Barca, dan penggemar. Kepergian Sergio Busquets menjadi penanda berakhirnya era trio gelandang ikonik yang pernah dimiliki Barcelona. Sebelum Busquets, Barca lebih dulu ditinggal oleh Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Trio Busquets Xavi Iniesta menjadi bagian penting Barca dalam memenangi berbagai gelar bergensi. Kombinasi ketiganya juga mendatangkan kejayaan bagi timnya Spanyol. Josep Guardiola membuat keputusan cukup unik pada duel Manchester City melawan Real Madrid. Walaupunnya beberapa opsi di bangku cadangan, Pep memilih untuk tak melakukan pergantian pemain sama sekali. Guardiola menjelaskan bahwa tak adanya pergantian pemain melawan Real Madrid adalah karena keinginan untuk mempertahankan bola. Dalam sir Football Espanya, Pep mengatakan, saya pikir mereka yang ada di sana baik-baik saja. Menurut laporan Fabrizio Romano, Jude Balingham sudah mencapai kesepakatan personal dengan Real Madrid. Di samping spekulasi menghubungkan Balingham dengan Santiago Bernabeu, Real Madrid dikabarkan mengincar Kylian Mbappe. El Real rupanya ingin menjadikan Jude Balingham dan Kylian Mbappe rekan setim. Mereka berniat memanfaatkan situasi Mbappe di Paris Saint-Germain untuk kembali menjajaki transfer sang pemain. Juru taktik AS Roma, Jose Mourinho, dengan enteng menepi spekulasi yang terus berlanjut tentang peluangnya menjadi pelatih Paris Saint-Germain. Meskipun ada laporan tentang kemungkinan dia mengambil alih komando di klub kaya Ligue 1 itu dari Christophe Galgier pada musim 2023-2024, Mourinho menegaskan kembali kesetiaannya kepada Roma, di mana ia saat ini terikat kontrak hingga 2024. Rafael Liao akan segera menaikkan kontrak baru di AC Milan. Segalanya sudah disepakati, tinggal menunggu peresmiannya saja. Liao akan menerima kontrak baru berdurasi hingga 2028. Kabarnya tidak ada opsi perpanjangan satu tahun di kontrak barunya. Liao juga akan menerima peningkatan gaji. Pemain potensial 23 tahun itu akan menerima 7 juta euro per tahun selama membela Milan. Satu-satunya yang kurang dari kontrak baru Liao adalah tanda tangan sang pemain. Mega bintang Lionel Messi kemungkinan pergi dari PSG. Banten pelatih Barca Pep Guardiola menginginkan Lapulga pulang ke Katalan. Pep menilai Messi layak berpisah secara musra dengan Barcelona. Klub yang membesarkan namanya, ia adalah pemain terhebat sepanjang masa. Apa yang dicapai Barcelona selama 10 atau 12 tahun tidak akan mungkin terjadi tanpanya. Mustahil ucap Pep. Ayah Arling Haaland, Alf Inge Haaland, mengatakan dia diusir dari kursinya di dalam Stadion Bernabu, Madrid, karena dianggap mengejak penggemar Los Blancos setelah City menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di leg pertama semifinal Liga Champions. Pada Rabu 10 Mei 2023. Tak hanya melakukan gestur ofensif, Alfie juga rupanya melempari fansuan rumah dengan makanan. Sontak sempat terjadi sedikit kericuhan sebelum akhirnya Alfie harus mendapatkan kawalan petugas, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Rumor Chelsea meminati jasa Sadio Mane di musim panas nanti nampaknya bukan isapai jempol belaka. Klub berjuluk The Blues dilaporkan sedang menyiapkan tawaran perdana untuk merekrut sang winger dari Bayern Munchen. Ini disebabkan calon pelatih baru mereka, Barut Sio Pochettino, sudah memberikan lampu hijau bagi manajemen The Blues untuk mendatangkan money ke Stamford Bridge. Alhasil manajemen Chelsea saat ini sedang menggodok proposal penawaran yang akan mereka serahkan ke Bayern Munchen dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia Sukses menyingkirkan Timnas Kamboja dari ajang SEA Games. Dalam lega terakhir grup A, tim asuhan Indra Shafri, unggul 21 atas tuan rumah di Stadion Olimpiade, Phnom Penh. Ditan Agung membuka skor untuk Timnas Indonesia U22 pada menit ke-9. Sinsovan Makara menyamakan skor sebelum jeda turun minum. Namun gol bekam putra pada menit ke-52 menjadi penentu kemenangan untuk Timnas Indonesia U22. Atas hasil ini, Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan 12 poin. Sedangkan Kamboja berada di urutan ketiga dengan hanya 4 poin. Posisi runner-up dihuni oleh Myanmar yang mengemas 9 poin. Chelsea Dalam pembicaraan untuk merekrut Joe Felix dengan kontrak permanen demi mempertahankan pemain Portugal itu, Chelsea sedang mempertimbangkan untuk menawarkan Pierre-Emerick Aubameyang dan Marc Gucurella ke Atletico Madrid sebagai bagian dari kesepakatan. Keduanya bakal ditawarkan ke Los Roy Blancos sebagai upaya The Blues untuk menghemat biaya. Pasalnya, Atletico menuntut 87 juta pound sterling untuk menjual Felix. Selesai sudah petualangan Arthur Melo di Liverpool. Dia sama sekali tak membuat fans Liverpool terkesan. Pesepak bola asal Brazil itu hanya tampil 4 laga selama semusim. Selain karena performa menurun, ia juga sering alami cedera. Arthur Melo kabarnya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada para fans Liverpool karena dirinya akan kembali ke Juventus seketika. Masa pinjamannya habis di musim panas. Kontrak Milinkovic-Savic Saat ini akan berakhir pada 2024, namun ia bisa saja pindah pada musim panas ini di tengah rumor kepindahannya ke Juventus, Newcastle, dan Arsenal. Namun, di tengah rumor kencang tentang sang pemain bakal hengkang pada bursa transfer musim panas, Matija Kasman, agen Savage menegaskan kembali keinginan klienya untuk tetap berada di Stadio Olimpico. Kasman akan mendiskusikan masa depan sang gelandang di akhir musim. Dani Olmo sekarang berada di RB Leipzig dan menurut Fabrizio Romano, Real Madrid bersama dengan Bayern Möncheng mengawasi situasinya di tim Bundesliga tersebut. Kontrak Olmo saat ini di Leipzig akan berakhir pada akhir musim depan dan sejauh ini, pembicaraan tentang pembaruan tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, Leipzig dapat menguangkannya musim panas ini. Real Madrid ingin Dani Ceballos tetap bertahan dan menurut Onda Betika, mereka telah menawarkan kontrak 3 tahun baru kepada Ceballos, di mana dia akan mendapatkan gaji yang sama dan menempati peran yang sama dengan yang dia miliki saat ini. Mengingat bahwa Ceballos dikabarkan ingin bermain secara reguler di tim utama, dia mungkin memilih untuk memutuskan hubungan dengan Real Madrid musim panas ini untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Ini adalah keputusan yang harus dia buat selama beberapa minggu ke depan. Bantan keeper Meksiko, Antonio Carbajal. Pesepak bola pertama yang bermain di lima piala dunia, meninggal dunia pada usia 93 tahun. Tota, begitu Carbajal dikenal, tampil sebagai penjaga gawang Meksiko di piala dunia di Brazil. Pada tahun 1950, Swiss tahun 1954, di Sweden pada tahun 1958, Chile 1962, dan Inggris pada tahun 1966, di mana ia mendapatkan 11 caps untuk negaranya. Carbajal memegang rekor bermain di lima piala dunia selama 32 tahun, hingga 1998 ketika gelandang Jerman, Lothar Mataus menyamai pencapaiannya. Wolves telah didakwa oleh FA karena gagal mengendalikan penggemarnya dalam laga bulan lalu melawan Chelsea. Supporter Wolves melakukan nyanyian homofobik dalam pertandingan 8 April menghadapi Chelsea. Sebelumnya, tiga supporter Wolves ditangkap karena nyanyian ofensif pada laga itu. Wolves kini memiliki waktu hingga 15 Mei untuk menanggapi dakwaan tersebut. Neymar membuka peluang akan berkarir di Liga Inggris mulai musim 2023-2024. Salah satu klub yang mungkin saja dibilangnya adalah Newcastle. Akan tetapi, menurut Gary Neville, Neymar di Newcastle tidak akan cocok. Kepribadian pemain yang mengutamakan kemampuan individu akan merusak sistem yang dibangun oleh Eddie Hall. Meski demikian, Neville tetap percaya Newcastle butuh pemain besar. Mereka benar-benar akan memerlukan itu. Eddie Hall harus memilih pemain yang tepat. Kandas dia! Kapten Bayern München, Manuel Neuer, yang sempat alami patah tulang kaki sekarang sudah berada di lapangan latihan. Ini adalah langkah besar bagi Neuer yang sepertinya telah membuat kemajuan besar dalam pemuliha gang. Dengan tujuan siap untuk kembali ke sekuat musim panas ini, Neuer sepertinya lebih cepat pulih dari jadwal awal dan siap kembali memperkuat di Bavarian di sisa musim ini. Barcelona dilaporkan siap untuk menjual Ansu Vati ke Wolverhampton Wanderers musim panas ini dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan gelandang Ruben Neves. Menurut Football Espana, Barcelona akan menyambut baik proposal untuk menjual Vati musim panas ini dengan Wolves mengajukan tawaran sebesar 26 juta pumps plus pemain internasional Portugal, Deves. Laporan itu menambahkan bahwa agen Vati, Jorge Mendes, berusaha meyakinkan anak muda itu bahwa pindah ke Black Country adalah pilihan yang terbaik. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.